Halo semuanya, di video kali ini kita akan berbagi settingan wajib yang bisa teman-teman lakukan pada HP Vivo yang teman-teman gunakan Oke, langsung saja teman-teman simak video ini untuk melihat beberapa settingan wajib yang kami sarankan untuk pengguna baru ataupun yang baru membeli HP Vivo Oke, langsung saja kita ke videonya Terutama kalau kita membeli HP baru teman-teman ya, untuk di HP Vivo itu biasanya sangat banyak sekali aplikasi yang tidak kita inginkan Terkadang dia secara otomatis terinstall ataupun memang sudah ada Jadi kita bisa menghapusnya, kadang-kadang kita tidak sadar dan kita lupa untuk menghapus itu sangat memakan penyimpanan HP kita Contohnya, saya akan menghapus aplikasi yang tidak saya gunakan misalnya aplikasi ini Nah, ini kan kita tekan saja lama di aplikasi, tekan di sini Nah, kita bisa langsung hapus instalasi Ini khusus yang belum pernah dibuka aplikasinya, tapi kalau sudah pernah dibuka kita pergi dulu ke penyimpanan Kita hapus chance dan hapus data seperti ini Supaya tidak menumpuk ya, baru dihapus atau diuninstall ya teman-teman ya Nah, seperti itu Jadi silahkan teman-teman cek pada HP Vivo-nya apakah ada aplikasi yang tidak digunakan ya Hapus saja teman-teman ya Mengatur shortcut pada HP Vivo Jadi kita pergi dulu ke bagian shortcut Nah, di bagian sini Ini biasanya kalau kita HP baru ataupun setelah di reset atau kita membeli baru ya Kita di shortcut ini masih aca-acakan biasanya teman-temannya Jadi kita bisa mengaturnya dengan cara kita seperti ini Kita masuk ke shortcut, kita tekan titik tiga di bagian sini Nah, jadi di sini teman-teman bisa menambahkan atau mengurangi Misalnya kita akan mengurangi, kita geser-geser saja seperti ini Nah, misalnya apalagi yang ingin kita kurangi seperti ini ya Kita bisa geser-geser ataupun sebaliknya Kita ingin menambah Kalau ini yang belum, yang di bagian sini yang ada seperti peta ini Ini yang belum ada ya Kalau yang di sini sudah ada Jadi kalau misalnya yang ini kita mau adakan, taruh di sini Kemudian ini, taruh saja di sini Kalau sudah, tekan selesai Jadi seperti itu untuk setting shortcut ya Bisa teman-teman lakukan pada HP Vivo yang teman-teman gunakan Setting font pada HP Vivo teman-teman ya Seperti yang teman-teman ketahui Kalau di HP Vivo, apalagi yang baru itu kan masih menggunakan font bawaan Ataupun font system Jadi kita di sini bisa mengatur untuk font terlebih dahulu Silakan teman-teman buka pada pengaturan Teman-teman pilih tampilan dan kecerahan seperti ini Kemudian teman-teman pergi ke gaya font Ini kita tekan setuju ya Kalau baru dia pasti seperti ini Nah, jadi di sini kita bisa menggunakan default ataupun font klasik Atau kita bisa mencarinya di toko tema Tapi ini harus menggunakan internet ya Kemudian untuk di ukuran font Di sini teman-teman bisa sesuaikan Misalnya dari paling kecil ataupun yang paling besar Seperti ini Kalau ingin kita kembali ke bawaan Tekan di bagian bawah ini pulih ke default Jadi seperti itu Jadi silakan teman-teman setting terlebih dahulu ya Kita akan mengecek Update perangkat lunak ya teman-teman ya Terutama di HP yang baru kita beli Contohnya di HP Vivo Kalau kita ingin mengecek Apakah ada update sistem atau tidak pada HP Vivo yang kita beli Jadi caranya teman-teman bisa Pergi ke pengaturan Kita pergi ke pembaruan sistem Nah, kalau ini kita harus menggunakan jaringan ya Bisa pakai data ataupun wifi Jadi saya coba hidupkan wifi dulu Nah, sekarang kita tekan lagi ke Pembaruan sistem Kita tunggu sebentar Jadi di sini Sistem ini sudah versi sudah baru Jadi ini sudah di update teman-teman ya Biasa kalau ada update Dia pasti munculnya di sini Jadi seperti itu Silakan teman-teman cek pada HP Vivo-nya apakah ada update sistem Ataupun tidak Berikutnya kita akan mengaktifkan Bola bantuan seperti ini ya teman-teman ya Terutama di HP Vivo Kalau kita baru beli Ini kan pasti belum ada Jadi settingan wajibnya Kita bisa Mengopsionalkan seperti ini ya teman-teman ya Maksud saya kita bisa Mengaktifkan bola bantuan Karena ini sangat Membantu teman-teman ya Jadi untuk mengaktifkan bola bantuan Teman-teman pilih dulu di pengaturan Kemudian di sini teman-teman Cari di bagian Sini ya Pintasan dan aksesibilitas Yang ini teman-teman ya Pintasan dan aksesibilitas Teman-teman pilih pilihan muda Sorry Pilih sentuhan muda Ini harus diaktifkan Kalau tidak kita aktifkan Dia bakalan tidak ada Seperti ini Jadi seperti itu ya teman-teman ya Selanjutnya kita Mengatur nada dering Ataupun nada notifikasi Seperti teman-teman tahu Kalau di HP Vivo Yang baru kita beli Nah itu kan Masih Bawaan Jadi kita bisa mengaturnya Atau mengubahnya terlebih dahulu Terutama untuk nada dering Ataupun Suara notifikasi Silahkan teman-teman buka pada pengaturan Nah kemudian disini teman-teman Pergi ke bagian Suara dan getaran Terutama teman-teman cari dulu Nada dering Nah ini ada nada dering Panggilan masuk Disini ada nada dering Bawaan Bisa teman-teman Tes saja satu persatu yang mana Ataupun teman-teman bisa menggunakan Nada dering kostum Ini yang dari Yang hasil Ada pada memory card kita Ataupun hasil dari yang kita download Jadi misalnya kita akan ganti dengan ini Nah tekan saja kembali Nanti dia secara otomatis Sudah terubah Terubah Kemudian ada juga nada pesan atau notifikasi Ini bisa teman-teman sesuaikan juga Kemudian ada juga nada dering notifikasi Jadi beda notifikasi dengan pesan Kalau pesan ini ke SMS Kalau notifikasi itu seperti Whatsapp dan sebagainya Ataupun Youtube, TikTok Jadi teman-teman bisa mengaturnya seperti ini juga ya Kita coba Nah seperti itu ya Jadi silahkan disini teman-teman Atur terlebih dahulu ya Karena dia masih bawaan sistem Waktu tunggu layar di HP Vivo Nah untuk settingan wajib selanjutnya Kita bisa mengatur waktu tunggu layar Seperti kita tahu Kalau di HP baru itu Dia masih secara otomatis 30 detik Ataupun 15 detik Maka HPnya akan mengunci Jadi kita harus mengatur terlebih dahulu teman-teman ya Oke untuk cara mengatur waktu tunggu layar Teman-teman pergi ke pengaturan Pilih tampilan dan kecerahan Disini teman-teman cari yang namanya Kunci otomatis Disini dari 15 detik sampai 30 menit Jadi kalau saya gunakan Biasa 10 menit Atau yang ini bisa teman-teman pilih ya Kalau di bawaan atau di HP baru Biasanya 15 detik ataupun 30 detik Jadi sekarang kita coba yang 10 menit ya Nah jadi seperti itu teman-teman ya Ini juga setting yang wajib teman-teman lakukan ya teman-teman ya Oke semoga bermanfaat Settingan berikutnya Disini kita akan mengatur layar beranda Kalau disini kan kita menggunakan yang laci seperti ini ya teman-teman ya Karena kalau di HP baru Dia kadang model laci ini belum aktif Jadi kita kalau kita swipe ke atas Dia tidak akan muncul seperti ini Dia cuma bisa geser-geser seperti ini Jadi kita harus mengatur terlebih dahulu Atau mengaktifkan model laci seperti ini terlebih dahulu di HP Vivo Jadi untuk kita mengaktifkan model laci Atau mengatur layar beranda Caranya teman-teman seperti ini ya Ini yang kosong kita tekan sama satu jari Sampai muncul seperti ini Kemudian kita pilih yang pengaturan ini ya disini Kemudian kita pergi ke gaya layar beranda Nah disini ada dua mode Gaya standar dan laci Yang saya gunakan sekarang yang laci Kalau yang standar seperti yang tadi Cuma geser-geser tidak bisa swipe ke atas Jadi teman-teman bisa mengatur terlebih dahulu ya Kecerahan otomatis pada HP Vivo Seperti kita tahu Kalau di HP baru itu Dia masih secara otomatis ya untuk kecerahan layar Jadi kalau kita berada di tempat gelap Dia akan redup Kalau di tempat terang dia akan terang Kalau kita terganggu dengan fitur ini Kita bisa matikan Jadi untuk cara matikan Sebenarnya kita bisa dari shortcut kayak gini Ini kan ada huruf A Nah ini kan setelah otomatis Kalau kita tekan kayak gini Ini kalau otomatis berwarna putih Kalau non-aktif Dia akan berwarna seperti ini aja Atau kalau teman-teman kurang paham Bisa langsung ke pengaturan Ke pengaturan teman-teman Cari tampilan dan kecerahan Kemudian ada pilihan ini ya Kita cari dulu Nah disini ada kecerahan otomatis Ini bisa diaktifkan atau di non-aktifkan Ini biasa saya matikan Karena terkadang mengganggu ya teman-teman ya Oke jadi itu settingan wajibnya Bisa teman-teman lakukan Opsi developer Untuk di HP Vivo Terutama kalau kita baru beli itu Pasti belum aktif Untuk opsi developer Ataupun setelah HP kita reset Itu pasti opsi developernya Belum diaktifkan Berikut ini cara kita mengaktifkan Opsi developer Pada HP Vivo teman-teman ya Jadi silahkan teman-teman buka di pengaturan Kemudian teman-teman pergi ke bagian Pengelolaan sistem Tekan tentang ponsel Kita scroll ke bawah Disini kita cari versi perangkat lunak Disini ya versi perangkat lunak Kita tekan double tab Disini saya munculnya tidak perlu Anda sudah menjadi developer Itu yang artinya saya sudah Mengaktifkan opsi developer ya teman-teman ya Tapi kalau belum Diaktifkan Nanti dia kita tekan-tekan aja Sampai beberapa kali Nanti dia akan muncul Jadi kalau sudah misalnya Opsi developer yang sudah aktif Kita pergi ke bagian sini Untuk melihatnya Kita pergi ke bagian Pengelolaan sistem Kemudian kita scroll ke bawah Nah disini sudah ada opsi developer Nah ini tinggal kita aktifkan aja Jadi seperti itu ya teman-teman ya Pengelolaan sistem